Intro Sosok AR suami pertama Nyonya N disebut ratu narkoba dikenalkan bisnis gelap di kabar kandiforis mati Inilah sosok AR selaku suami pertama Nyonya N yang disebut sang ratu narkoba yang ditangkap di Aceh Diketahui jika ternyata sosok AR suami pertama Nyonya N lah yang mengenalkan bisnis gelap ke istrinya hingga dijuluki ratu narkoba Lantas, siapa AR sebenarnya? Sosok AR diketahui merupakan suami pertama dari Nyonya N alias H AR alias Arif diketahui berusia 42 tahun Namun saat ini AR diduga ditangkap polisi saat berangkat ke China pada tahun 2020 untuk urusan mengambil sabo-sabo Bahkan AR yang dikabarkan telah meninggal dunia karena tak kunjung pulang divoris mati Saat tertangkap polisi Tiongkok ketika bertandang ke provinsi Kuandok di ibu kota Guangzhou Akan tetapi sebelum pergi AR sempat membangun ruko besar di tepi jalan negara atau kilometer 3 lintas berikut tanggengon Ruko itu menjadi saksi tentang kepergian Arif yang tidak kembali lagi kekini Sementara itu sepeninggalan sang suami AR, Nyonya N melanjutkan bisnis narkoba dengan suami keduanya Nyonya N sendiri bekerjasama dengan suami keduanya menjual narkoba antar negara Namun tak disangka setelah cukup lama menjalani bisnis, keduanya justru ketanung oleh polisi Bahkan sosok Nyonya N ditangkap oleh pihak kepolisian setelah suami keduanya membokar kedok sang ratu narkoba Hari Ciduk DNS Dorsmar miliknya di Pasungan Kabupaten Merun Selasa 8 Agustus 2023 Sebelumnya petugas menangkap AN suami keduanya H dan satu orang lainnya di Sunggal Medan Dan dari nyanyian AN petugas kemudian menciduk H tulis keterangan di Instagram Sementara itu diketahui jika polisi menemukan banyak barang bukti berupa obat-obatan terlarang hingga membuat nyonya N tak berkutik H alias Nisa juga berperan sebagai pengendali operasi peredaran, melalui penyediaan barang pemasaran hingga penyiriman Sementara itu terungkap bahwa nyonya N alias H selama ini banyak menipu korbannya dengan menunjukkan hidup glamor yang ternyata ia peroleh dari penjual narkoba Tak hanya itu saja, H juga sering menampilkan potret saat berada di luar negeri Sehingga banyak yang mengira bahwa dirinya merupakan keluarga serta istri pejabat